Mbappé bergabung ke Real Madrid demi mendapatkan Ballon d'Or dan UCL, meninggalkan PSG yang dimana dia bergabung ke PSG itu dari tahun 2017. Dan disini dia membawa misi untuk mendapatkan UCL dan juga gelar individunya yaitu Ballon d'Or. Apakah Mbappé bisa mendapatkan gelar tersebut? Kita lihat ya disini dia menggunakan nomor punggung 10 bersama Real Madrid. Welcome, kalian Mbappé to Real Madrid. Let's go dapetin Ballon d'Or bersama UCL. Halo semuanya, kembali lagi di FC24. Disini saya akan kembali memainkan FC24. Tapi tentunya disini tuh saya akan mencoba memainkan ulang karir dari Kieran Mbappé. Dia bergabung dengan PSG dari tahun 2017 dan dia sampai saat ini belum dapat Ballon d'Or ataupun belum dapat juga UCL. Dan di episode kali ini teman-teman semuanya saya akan mencoba merealisasikan apa yang ingin diraih Mbappé ya. Karena dia udah pernah juara juga bersama Perancis ya, juara dunia. Dan sekarang waktunya dia untuk mengangkat tropi Ballon d'Or dan juga UCL. Apakah dia dapetinnya bersama PSG? Dan mungkin kalau ada yang membeli Real Madrid mungkin ya dibeli. Apakah dia bisa dapetin? Kalau kalian penasaran jangan lupa untuk selalu ditekan tombol like ya. Oke langsung saja disini. Kita lihat dulu teman-teman semuanya. Oke langsung saja disini saya sudah menggunakan Kieran Mbappé. Dan kita lihat development plan-nya saya akan menggunakan dia di Complete Stryker dulu ya di season pertama ini. Akankah Kieran Mbappé di season pertama bersama PSG ini akan dapetin ya Joy Ballon d'Or ataupun UCL bersama PSG. Dan disini squad PSG di tahun sekarang mungkin udah lumayan oke juga ya walaupun ditinggal Neymar Junior dan juga Lionel Messi. Kita skip aja langsung ya teman-teman semuanya ke akhir musim ya. Oke. Ataupun disini dulu ya. Nggak usah ke akhir musim. Kita skip ke akhir Desember dulu ya. Pertengahan musim. Oke. Skip langsung coy. Oke semuanya disini kita sudah di akhir Desember ataupun di akhir tahun 2023. Kita lihat dulu berita-berita yang ada ya. Disini beritanya tidak ada yang menarik ya. Walaupun disini ada 2 UEFA Team of the Year 2023 ya. Midfielder shortlist. Ada Frank Riong, ada Berardo Silva, ada Kimmich dan juga De Bruyne. Ini para pemain terbaik untuk di midfield di UEFA TKT-Y 2023. Oke. Jadi langsung aja kita skip ke akhir musim di musim sekarang. Bagaimana statistik Mbappé ya. Oke. Kita sudah di akhir musim dan ini adalah tropi pertama Mbappé ya. Di season pertama. Dia berhasil juara Liga Perancis ataupun Ligue 1 Uber Eats. Ya ini satu piala ya. Belum yang lainnya. Kita cek nanti ya setelah ini coy. Kita lihat salah ada selebrasi tropi para The Bus ya. Kita lihat para fans sedang merayakannya. Dengan parfum main disini coy. Sedang parade dulu ya. Mantep Mbappé. Oke. Di Ligue 1 kita berhasil juara ya. Di Paris Saint-Germain ini. Dan kita lihat dulu UCL. Apakah juara juga atau enggak coy. Oke. Kita pick kompetisi dulu. Disini di tropi The Champ. Kita kalah ya. Yang tadi di awal-awal. Kita kalah oleh Toulouse. Terus di Coupe Nation. Kita juga ini di final tidak ada. Semi-final tidak ada. Kita berada di mana nih? Cuma berada di round of 32. Ataupun ya di round deket 32. Kita harus menang sih. Menang sih disini. Bentar. Bentar. Sorry-sorry. Oh. Kita kalah di round of 16 ya. Melawan Olympic League. Oke. Dan kita lanjut disini. Barat League Ang. Apalagi nih. Enggak ada. Super Cup. Sudah tentu belum ada. Champions League. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat yang juaranya Citi lagi cuy. Dan semi-final tidak ada juga. PSG. Quarter final. Kita harus kalah oleh RB Leipzig. Di agregat 5-6 ya. Oke. Belum. Belum waktunya ya Mbappé di season pertama ini. Belum bisa juara UCL. Oke. Dan kita lihat di top score. Liga Ang Uber Eats Mbappé dengan 30 gol. Gila cuy. 30 gol dalam 34 pertandingan. Sangat gacor sekali ya Mbappé. Dan kita lihat assist-nya disini. Ada Mbappé juga di posisi ketiga dengan 8 assist. Terus clean seat disini. Ada siapa? Samba ya dari SC Lens. Oke. Enggak ada lagi. Kita coba alihin ke Cup Nation Barat League Ang. Champions League disini. Bentar. Champions League. Oke. Kita lihat dulu goalnya cuy. Oke. Kita lihat Mbappé menduduki posisi keempat ya. Dengan 9 gol. Di UEFA Champions League top score. Oke. Oke. Di season pertama ini. Kita lihat Mbappé langsung di transfer request ya. Alias dia tuh udah habis kontrak. Dan dia mau pergi ke klub lain. Apakah ada tawaran untuk Mbappé? Jadi langsung aja kita skip. Dan kita lihat apakah tim mana ya yang menawar Mbappé cuy. Oh my God. Ternyata disini ada Real Madrid yang ingin menebus ya. Si Mbappé di 200 juta euro. Ternyata sudah accept ya statusnya cuy. Dia nebus release clause-nya Mbappé di 200 juta euro. Udah gila ini Mbappé ya. Mantap cuy. Semoga sukses di Real Madrid ya. Kita lihat langsung aja. Kita skip lagi cuy. Oke. Kita lihat Mbappé meninggalkan PSG untuk menuju ke Real Madrid ya. Disini ada animasi. Ya ini animasi yang lama sih. Yang masih ada di FC24. Goodbye Mbappé. Semoga sukses ya. Dapetin Balon Dior dan juga UCL di Real Madrid. Oke. Goodbye Mbappé. Mbappé bergabung ke Real Madrid demi mendapatkan Balon Dior dan UCL. Meninggalkan PSG yang dimana dia bergabung ke PSG itu dari tahun 2017. Dan disini dia membawa misi untuk mendapatkan UCL dan juga gelar individunya yaitu Balon Dior. Apakah Mbappé bisa mendapatkan gelar tersebut? Kita lihat ya disini dia menggunakan nomor punggung 10 bersama Real Madrid. Welcome. Kilihan Mbappé to Real Madrid. Let's go. Dapetin Balon Dior bersama UCL. Oke. Ini musim pertama Mbappé bersama Real Madrid kurang mulus ya. Dia gagal bawa Real Madrid menuju ke round of 16. Dia harus tertahan di posisi ketiga Real Madrid ini cuy di grup G ya. Kalah sama RB Lapsic dan juga Ajax. Sayang banget ya Mbappé gagal mendapatkan UCL bersama Real Madrid di season pertamanya cuy. Oke. Langsung aja kita skip ke akhir musim dan bagaimana cuy. Hasil Mbappé. Berasakah dia mendapatkan Liga IS Sports ini ataupun titel lainnya bersama Real Madrid? Oke. Langsung aja kita skip ke akhir musim. Oke. Disini sudah di akhir musim ya. Di tanggal 30 Juni 2025. Season kedua Mbappé bersama Real Madrid. Dan kita lihat dulu statistik Liga Spanyol ataupun kelas mainnya ya. Dan langsung kita nanti lihat statistik Mbappé bersama Real Madrid. Oke. Let's go. Disini kita lihat tidak ada nama Real Madrid ataupun tim Real Madrid di bawah kelas main La Liga IS Sports ini. Kita naikkan satu persatu ya. Di 12. Disini tidak ada Real Madrid. Di 11 tidak ada. 10 tentunya tidak ada. 9 tidak ada juga. 8 tidak ada. 7 Atletico Madrid. 6 Sevilla. Ya. Dia emang segitu-gitu aja. 5 Marocca mengejutkan cuy. 4 Sociedad. Oke lah. 3 Real Madrid. Barcelona kedua. Dan Real Madrid juara disini. Oke. Berarti Mbappé berhasil juara disini ya. Bersama Real Madrid. Di season pertamanya tentunya. Bersama Real Madrid. Oke. Kita lihat di Supercopa disini. Barcelona memenangkan Supercopa Spanyol. Semifinalnya kita harus kalah oleh Barcelona ya. Di tenangan penalti 4-1 cuy. Oke. Kita lanjut di Copa de España. Ataupun Copa de Rey. Disini Real Madrid bersama Mbappé berjuara. 2-1 mengalahkan Barcelona cuy. Mbappé 2 gelar nih ya. Bersama Real Madrid. Kita cek juga disini. Di Champions League. Arsenal juara. Semifinal. Tidak ada. Real Madrid tuh kalah disini ya. Di grup. Tadi yang sudah saya bilang ya. Di awal-awal cuy. Oke. Kita lihat disini di Europa League. Apakah kita berhasil juara? Ya. Mbappé juara Europa League bersama Real Madrid. Satu gelar cuy. Lumayan. Bersama Real Madrid berarti tiga ya. Ada Liga. Ada Copa de Rey. Dan juga Europa League. Oke. Oke. Dan kita lihat disini statistik Mbappé ya. Bersama Real Madrid di musim ke-pertamanya. Sorry. Disini tuh dia berhasil mencatatkan 60 pertandingan. Dan mencatat 35 gol dalam semua liga. Ataupun yang dia jalankan bersama Real Madrid. Tentunya disini juga mencatat 13 assist dan 18 screen seat. Dia di Liga ES Sport mencatat 23 gol. Di Champions League mencatat 3 gol. Dan di Europa League dia mencatat 6 gol. Oke. Kita lihat dulu apakah dia top scorer Liga ES Sport cuy. Ya. Tentunya disini dia bersaing dengan Rodrigo. Yang berada di posisi kedua Mbappé top scorer Liga ES Sport ya. Mengalahkan Leon Luski. Yang di musim kemarin cuy. Dia Leon Luski ini yang menjadi top scorer VCC La Liga. Oke. Dia berhasil mencatat 23 gol si Mbappé ini dalam 38 pertandingan. Mantap Mbappé. Kita lanjutin ya ke season berikutnya. Let's go. Kita end season dulu bersama Real Madrid. Mbappé lumayan banget nih. Bisa membawa gelar beberapa ya bersama Real Madrid ini. Oke. Kita end season aja cuy. Langsung ya. Let's go. Oke. Di musim ketiga Mbappé disini ada beberapa. Nama yang datang dari tim-tim Paris Saint-Germain Liverpool untuk menuju ke Real Madrid. Yang untuk membantu Mbappé menjuara UCL dan juga meraih Ballon d'Or. Disini ada Usman Dembele ya. Yang sebelumnya di Barcelona juga dia cuy. Sekarang berkhianat ke Real Madrid. Terus disini ada Alexis McAllister. Dia bergabung dari Liverpool dengan harga 70 juta euro. Bergabung dengan Real Madrid juga. Terus ada Hakimi di right back disini cuy. Dengan harga 104 juta 100 euro. Terus ada Alfonso Devis di left backnya cuy. Ini sangat-sangat oke banget. Di kanan dan kiri udah oke banget nih. Ada Alfonso Devis dan juga Asraf Hakimi. Akankah mereka-mereka ini ada 4 pemain total cuy. Bisakah membantu Real Madrid menjuara UCL di musim ketiganya. Bersama Mbappé ini. Oke. Langsung aja. Kita skip ya. Kita langsung melihat bagaimana keseluruhannya. Setelah malang melintang disini. Kita lihat klien Mbappé akhirnya berhasil mendapatkan Ballon d'Or. Untuk pertama kalinya bersama Real Madrid. Congratul Asian ya. Ini gelar pertama ya. Untuk Mbappé yang mendapatkan Ballon d'Or cuy. Di tahun 2025. Mbappé berhasil mendapatkan Ballon d'Or bersama Real Madrid cuy. Mantap. Objektif kita. Misi kita disini sudah dapat 1. Tinggal UCL berarti ya. Kita skip lagi cuy. Let's go. Setelah mendapatkan Ballon d'Or disini. Mbappé tinggal tugasnya itu dapetin UCL. Jangan sampai dia terlempar lagi ke Europa League. Ya. Kita disini di grup E. Berada di grup E. Pokoknya ada Union Berlin. Ada Chelsea dan juga Celtic. Berada kokoh. Belum terkalahkan disini ya. Dengan 9 poin. Kita skip dan kita lihat. Apakah bisa tembus ke final dan juara cuy. Kalau tembus ke final. Saya disini akan mainkan finalnya cuy. Let's go. Oke. Teman-teman semuanya disini. Mbappé berhasil membawa Real Madrid ke final UCL. Dan akan bertemu dengan PSG. Tim yang dimana ya bisa dibilang. Si PSG ini membesarkan nama si Mbappé. Oke. Langsung aja. Kita disini. Sebelum kita ke pertandingan final UCL. Saya akan bawa kalian dulu. Lihat statistik. Klasemen La Liga E.Sports. Let's go. Oke. Tentunya disini di Liga E.Sports ini. Real Madrid tidak akan pernah ya. Masuk ke papan bawah cuy. Di 13 sampai 20 tidak ada ya cuy. Di 12 tidak ada. Di 11 juga tidak ada. Ada Real Sociedad. 10 Malorca. 9 Fiora Real. 8 Sevilla. Ini mengejutkan sekali. Sevilla dari posisi 8. 7 Rayo Falecano. 6 ada Osasuna. 5 Celta Vigo. Barcelona keempat. Wow. Mengejutkan nih. Kira-kira. 3, 2, dan 1. Siapa cuy. Oke. 3 Real Madrid. Mbappé gagal nih. Disini bawa juara Liga ya. Bersama si Real Madrid ini. Keduanya Real Betis. Dan juaranya Atletico Madrid. Oke. Dan kita lihat dulu disini. Di Supercopanya. Kita berhasil kalah ya. Oleh Real Betis. Di final Supercopa. Terus kita lihat di Copa Dere juga disini. Real Madrid menang atas Real Betis ya. Membalikan kekalahan juga. Di Supercopa disini dibantai cuy. Madrid membantai Real Betis. Menang 4-0. Terus di Supercup kita lihat. Madrid juga juara disini. 2-1 atas Arsenal. Terus disini Champions League. Kita akan berhadapan dengan PSG. Akankah Mbappé juara disini cuy? Tentunya harus ya. Mari kita ke pertandingan ya cuy. Seperti yang tadi saya bilang. Jika Mbappé berhasil membawa Real Madrid ke final UCL. Saya akan mainkan. Di menit-menit akhir video kali ini. Oke. Langsung aja kita ke pertandingan. Di episode kali ini. Kita langsung gas ke pertandingan dulu teman-teman. Kick off aja langsung. Gak usah banyak. Pokoknya ngatur-ngatur strategi. Karena tim kita sedang dalam proformat terbaik. Saya menggunakan Proposional. Dan 3 menit aja cuy. Supaya Mbappé bisa merealisasikan. Trophy UCL bersama Real Madrid ini. Kita sempurnakan misi kita disini. Untuk menjadi juara UCL. Let's go. Oke. Kita lihat disini. Para kedua penggemar ataupun ya fans. Dari kedua kesebelasan. Ada Real Madrid dan juga PSG. Sedang berkumpul di luar stadium. Dan ini dia. Para pemain sedang melakukan ya sedikit intro-intro cuy. Dan Mbappé disana mencetak gol. Ada Hakimi. Wih, Rodrigo juga. Ini dia Trophy Liga Champions-nya. Ditunjukkan. Oke. Ini dia. Sayang sekali tidak ada broadcast ya. Oke. Ini dia pertandingan final UCL. PSG melawan Real Madrid. Dimana ini ya? Tadi cuy. Gak kebaca ini stadiumnya apa cuy. Oke. Kita lihat. Ada Son Hung Min main di PSG. Ini tuh tim yang membesarkan nama Mbappé. Bisa dibilang ya. Oke. Kita lihat Dembele. Gagal passing Dembele. Ada Cancelo juga. Gila Cancelo. Selama ini di Barcelona dia. Tari ke PSG. Oke. Bekali Star. Oke. Masih bisa dikuasai para pemain Real Madrid. Alfa Verde. Kembali disini. Rodrigo. Bagus. Rodrigo coba shooting. Masih bisa di blok oleh Donnarumma. Cancelo disana. Oke. Ini cukup bergemuruh sekali cuy. Kalian dengar gak? Bergemuruh sekali nih. Final. Terasa banget. Sensasi finalnya. Kayak Son Hung Min. Udah yang oke. Ketengah dia ada Almeida. Berhasil direbut. Hakimi pada Dembele. Dembele pada Mbappé. Oke. Kilian Mbappé disini. Gila kecepatannya cuy. Luar biasa sekali. Lihat. Patch yang sungguh-sungguh luar biasa. Dilakukan oleh Mbappé. Dan. Damn. Goal pertama disini. Dicetak McAllister. Lewat asis Kilian Mbappé. Kita selebrasi dulu sedikit ya disini ya. Mantep. Mbappé berhasil cetak asis. Di pertandingan final. Pada McAllister cuy. Oke. 1-0. Kita memimpin disini cuy. Atas PSG. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Apa namanya. Bertahan sampai menit-menit akhir pertandingan ya. Kita harus bisa mengangkat. Trophy UCL. Untuk Mbappé nih. Karena biar gak sia-sia. Dia pindah ke Real Madrid cuy. Karena misi dia tuh. Udah kebaca banget ya. Dia tuh ingin juara UCL. Dan juga. Ingin juara. Ballon Dior ya. Oke. Corner kick disini. Tadi sedikit ancaman ya. Dari PSG cuy. Asensio disana cuy. Marco Asensio. Berhadapan dengan klubnya. Mantan ya. Sorry. Shootingan jarak jauh. Masih bisa di blok. Bellingham. Wow. Bellingham juga main disana ternyata. Oke. Kita lihat dia ke belakang. Ada Victor Wiss. Oke. Ah. Gila. Botman. Shooting. Waduh. Satu sama disini. Botman. Menyemakan kedudukan ya. Sedikit. Agak ngelag-ngelag ya. Tidak apa-apa. Sudah memasuki minit 27. Oke. Kita lihat. Ada Hakimi. Hakimi disini. Set. Ada Mbappe. Mbappe angkat pada Hakimi. Bagus sekali. Hakimi. Masih Hakimi. Ah. Direbut oleh Markinyos cuy. Oke. Duel-duel disana tersaji. Ada Asensio. Sensasi final yang sungguh. Oke. Berhasil direbut. Yuk. Mbappe. Wah. Gila Markinyosnya bagus cuy. Oke. Sensasi final yang sungguh-sungguh menegangkan ini cuy. Antar angkat tropi atau tidak. Harusnya bisa sih. Karena biar si Mbappe ini terrealisasikan mengangkat piala UCL. Ya kalau kayak gini sama aja bohong ya. Kalau kalah di final ini. Ngapain Mbappe harus pindah ke Real Madrid. Kalau PSG yang juara. Oke. Lagi-lagi disini. McAllister membuka ruang. McAllister. McAllister. Oh my God. Sat. Satu penyelamatannya yang sungguh luar biasa dari Donnarumma. Naman waktu disana. Oke. Rodrigo. Oke. Pluit. Bapak pertama sudah berakhir. Satu sama disini. Kedudukan masih imbang ya. Kedua tersebelasan. Masih menjubuhkan pertandingan terbaik cuy. Oke. Ini dia pertandingan babak kedua. Dimulai. Oke. Alfonso Davis. Pada Rodrigo. Rodrigo pada Mbappe. Oke. Berhasil melewati satu pemain. Kilian Mbappe. Yo. Weiss. Yeah. Mbappe. Cetak gol di final. Liga champion. Tiga wang mantan klubnya. Mantep Mbappe. Oke. Dua satu. Kita menang disini. Yo. Semakin seru nih. Kayaknya nih. Oke. Berhasil dumput kembali. McAllister. Pada Chouameni. Chouameni kembaliin lagi. Pada McAllister. Wah. Gagal McAllister. Agak sedikit ngelike cuy. Faryah agak sedikit patah-patah nih. Oke. Oke. Kita lihat. Ada. Siapa itu? Cancelo. Oke. Satu sendulan yang masih bisa diamankan oleh Courtois. Alfonso Davis. Oke. Lari cepat. Alfonso Davis. Pada Rodrigo. Weiss. Gagal skillful dia tadi. Oke. Marco Asensio disana. Berhasil direbut oleh Alfonso Davis. Agak sedikit ngelike cuy. Oke. Berhasil direbut kembali oleh Rudiger. Pada Mbappe. Oke. Bagus sekali Rodrigo disana. Masih Rodrigo. Angkat. Mbappe kena Mbappe. Oke P. Ayo P. Ayo P. Ayo P. Ayo P. Ayo P. Yo. Anjis. Kontak disana. Yo Ameni. Di kartu kuning oleh wasit di final ini cuy. Aduh. Gila sih ini final yang sungguh-sungguh luar biasa cuy. Tegang ya aku cuy. Tanganku sampai basah. Berkeringat. Takutnya gitu ya. Udah lama-lama nungguin gitu ya. Skip-skipan ini. Udah sampai final. Eh malah kalah gitu. Ngapain gitu cuy. Aku nunggu ya. Harus menang. Harus menang. Harus menang. Yuk. Sisa waktu menunjukkan 70 disini. Sisa waktu berarti 20 menitan lagi nih. Sisa waktu 20 menitan lagi nih. Cuy. Cuy. Ini mana backnya. Hey. Hey mana backnya. Aduh. Ini jauh. Oke Alaba. Oke. Davis. Virtua Manny. Oke. Masih bisa dikuasai para pemain dari Real Madrid. Andro Rigo. Oke. Mechalister. Hasil melewati Marquinhos. Mechalister. Cowok power suit dari Mechalister. Wow. Gila. Tendangan cukup keras dari Mechalister. Kita lihat Hypermotion 5 teknologinya. Wow. Keren banget tendangan dari Mechalister. Cukup keras cuy. Di 18 meter. Dan tendangannya. Mencapai 116 kilometer cuy. Wow. Pesta nih. Pesta nih. 3-1. Ramadhin mengalahkan PSG. Jadi PSG ini belum ditakdirkan kayaknya. Untuk juara UCL cuy. Apalagi ditinggal Mbappe, Messi, sama Neymar. Kalau musim sekarang saya dirilai masih ada Mbappe ya. Oke. Mbappe disini. Mbappe. 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 Tenangan penuh penapsuan itu cuy. Namanya. Oke. Bisa waktu menunjukkan 5 menit lagi aja cuy. Botman. Pada Molina. Molina disana. Pada Botman. Oke. Bellingham. Bellingham ninggalin Real Madrid ke PSG. Ternyata Madridnya juara cuy. Hahaha. Hahaha. Oke. Bagus. Aduh. Oke. Berhasil rebut. Sisa waktu. Nih. Sisa waktu. Udah habis nih harusnya nih. Udah habis nih. Yo. Oke. Akhirnya cuy. Penantian yang sangat-sangat lama dari Mbappe ya. Dari tahun 2017. Dia bergabung ke PSG ya. Akhirnya dia berhasil juara juga. Disini. Bersama Real Madrid. Ya. Mantap. Kita menang 3-1 atas PSG. Dan kita lihat dulu disini ya. Angkat-angkat pialananya dulu cuy. Cetak gol di final juga si Mbappe ini cuy. Tidak sia-sia ya. Mbappe pindah ke Real Madrid disini. Berhasil mendapatkan Ballon d'Or. Berhasil mendapatkan Yusiel. Berhasil mendapatkan beberapa gelariga. Ataupun domestik lainnya cuy. Oke. Kita lihat disini. Pestapora. Di. Di Old Trafford ternyata. Old Trafford ya. Tempat dimana dihelatnya laga final ini. Kita lihat. Angkat piala dilakukan sama siapa nih? Sama Val Verde kah? Val Verde sih. Tadi kaptennya. Oke. Ini dia Trophy Liga Champions-nya. Mana Mbappe? Nah. Val Verde yang ngangkat piala cuy. Mbappe-nya mana cuy? Agak sedikit patah-patah ini ya. Oh itu. Ada tuh. Oke. Let's go. Ini dia. Piala pertama Yusiel. Untuk kilihan Mbappe. Berhasil didapatkannya bersama Real Madrid. Keren. Mantap Mbappe berhasil juara bersama Real Madrid disini. Sudah mendapatkan Balon Dior. Dan ini bonusnya cuy. Yusiel bersama Real Madrid. Mantap. Keputusan yang tidak. Apa namanya. Degabah dari Mbappe ya. Mungkin. Semoga terrealisasikan lah Mbappe ke Real Madrid ya. Semoga bisa juara juga Balon Dior. Dan juga dapatkan Yusiel. Semoga ya Mbappe. Let's go. Kita disini sudah mendapatkannya bersama Real Madrid. Mbappe sempurna nih. Berarti ya. Sudah dapet juara dunia. Sekarang udah dapet UCL dan juga Balon Dior. Mantap cuy. Oke. Sudah beres disini. Teman-teman semuanya. Kita berhasil dapetin UCL. Dan mengalahkan PSG 31. Sebelum itu. Kita lihat dulu top score ya. Kita lihat. Apakah Mbappe berhasil top score atau gimana cuy. Bentar nih. Kita lihat dulu saja. Disini. Kita ke player stats. Disini Mbappe. Aduh. Gagak dapetin top score. Di La Liga. Dengan 28 gol aja. Beda 1 gol. Nih. Sama si Goury ya. Terus kita ke. Lari ke sini cuy. Mana Champions League. Champions League dong. Nah. Wah. Men. Mbappe. Ternyata. Cetak 13 gol dalam 13 pertandingan. Dia menjadi top scorer. Champions League juga. Sempurna banget ini orang ya. Jadi kesimpulannya. Di video kali ini. Kita sudah berhasil membawa Mbappe. Yang notabene. Ini pemain yang sungguh-sungguh luar biasa menurutku ya. Terus sekarang dia bergabung ke Ramadi. Dia berhasil mendapatkan Balon Dior. Berhasil mendapatkan. UCL. Dan juga Trophy Domestic lainnya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Comment jika kalian suka dengan video kali ini. Like juga ya. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga di subscribe. Bagi yang belum. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Goodbye.